Selamat datang sekali lagi, selamat datang Bapak Suci Paus Franciscus Bapak Suci Paus Franciscus disambut dengan bahagia dan hangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, om swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan Selamat datang kepada para tamu istimewa yang sudah berada di belakang kita Dan juga para guru-guru siswa-siswi kita tercinta yang berada di tengah-tengah kita Tepuk tangan buat adik-adik sekalian Bapak Suci Paus Franciscus Saya ingin memperkenalkan diri Nama saya Anna Nur Awalia Saya seorang guru di Pulau Kecil Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Sangat jauh dari Jakarta Saya juga adalah seorang dosen, seorang fasilitator anak Dan seorang penyiar radio serta seorang ibu Saya mengambil peran sebanyak mungkin, semampu saya Di setiap bagian lini masa kehidupan Agar saya dapat mengisi dunia pendidikan Dan menyebarluaskan pesan tentang pentingnya edukasi Untuk menuntaskan kemiskinan Masih ada satu peran lagi Wait a moment Hari ini bukan hanya sekedar sebuah pengalaman bagi saya Namun sebuah transformasi luar biasa Kali pertama dalam hidup saya Saya mengunjungi Masuk dan menjadi bagian dalam katedral Bagian dalam katedral sebuah gereja yang disucikan umat katolik Ini merupakan simbol toleransi Di mana perbedaan seharusnya kita hadapi dan kita jembatani Saya belajar toleransi melalui agama saya Dan ketika bersama sekolah Sekolah juga mengajarkan toleransi yang sama Seperti yang diajarkan oleh Islam Sekolah sedalam pedagogikalnya Kurikulumnya Melatih saya untuk melihat dunia Dari pinggir jalan Rakyat miskin kota Anak-anak yang haus sekolah Dan harusnya disekolahkan Menyadarkan mereka yang kaya materi Bahwa hidup tidak hanya memikirkan diri sendiri Sebagai seorang guru Saya melihat kurikulum sekolah memiliki visi-misi yang sama Dengan kurikulum merdeka belajar Dalam praktiknya kita butuh tim kerja Seperti sekolah Seperti teman-teman tunas binekah Teman-teman fasilitator Untuk menciptakan generasi muda Generasi guru yang bukan hanya cerdas Tapi juga bahagia Saya mengenal sekolah melalui mentor Saya kemudian mengikuti proses tesnya yang cukup panjang Saya sangat bahagia ketika dinyatakan lulus Dan menjadi salah satu tim dari sekolah Students dan juga volunteer Saya tertarik mengetahui bahwa mereka mencintai pendidikan Sebagaimana saya cinta dunia yang sama Bersama anak-anak Buku literasi, seni, teknologi, games, dan ruang belajar Setelah dua tahun berproses dan terjun langsung bersama sekolah Sebaik di Italia, Liberia, Afrika Saya masih bersama sekolah terkoneksi cukup intens Dan dalam melalui zoom, chat, telepon, dan sosial media Bersama sekolah terkoneksi cukup intens Saya mengajak Manuel untuk ke Indonesia empat tahun lalu Dan dia menepati janji untuk datang Di sekolah kami diskusi banyak hal soal dunia pendidikan Kurikulum strategis, digital literacy Isu-isu generasi muda Budaya dan lingkungan hidup Perempuan dan anak-anak yang harus dilindungi Dan masih banyak lagi Saya tidak berhenti Saya melanjutkan setelah empat tahun, lima tahun berikutnya Saya melanjutkan model kurikulum pedagogi yang saya pelajari saat bersama sekolah Saya terapkan ke seluruh siswa Dan rekan kerja saya dimanapun saya bekerja Cara saya didengarkan Dihargai Diwadahi oleh tim saya di sekolah Adalah tradisi yang sebenarnya diputukan oleh seluruh siswa di Indonesia Mendengarkan adalah cara komunikasi terbaik dalam ruang pertemuan Listen, 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 listen and speak Dengan cara itu kita bisa menjembatani segala bentuk perbedaan menjadi one Become one, menjadi satu The last one Di sekolah saya berperan sebagai siswa, volunteer, guru, seorang ibu, tim kerja Kadang-kadang sebagai seorang anak dan kawan baik Dengan segala bentuk peran yang saya ambil atau dipercayakan kepada saya Sekolah adalah rumah bagi saya yang mewadahi Proyek berikutnya yang saya ikuti yaitu bersama Sekolas dan Tunas Bineka Benar-benar proyek yang sangat edukatif Saya sebagai volunteer Saya melihat sendiri bagaimana anak-anak 250 anak muda bangsa Indonesia Berkumpul di Jakarta Berbagai budaya, beragam budaya, sosial ekonomi, status sosial ekonomi yang berbeda Cara berbahasa yang berbeda dan juga agama yang berbeda Saya mendengarkan langsung tergerak hati saya mendengarkan mimpi, kenangan, memori dan suara hati adik-adik Nah, saat ini Bapak Suci Paus Franciscus Saya ingin mengajar dua anak di sini yang sudah akan mewakili kita Untuk mendengarkan suara hati mereka Kepada adik Brian Kita undang dengan tepuk tangan dulu Nama saya Brian Davies Saya berumur 16 tahun Saya dari SMA Negeri 27 Jakarta My beloved country, Indonesia Hidup dengan semboyan bineka tunggal ika Yang artinya, walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua Atau sederhananya, persatuan dalam keberagaman Hari ini, moto ini tampak nyata Jika kita dipotret sekarang Orang-orang akan melihat bagaimana kita itu kompak satu sama lain Walaupun kita itu berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras dan juga budaya Namun, saat kami berkegiatan dengan sekolah Kami menyadari bahwa semboyan ini tidak sepenuhnya diterapkan Karena kami masih menemukan banyaknya masalah yang disebabkan oleh perbedaan kami ini Seperti diskriminasi, bullying, bullying secara online Yang dapat juga menyebabkan kehilangan kepercayaan diri kami Dan kami yang menyebabkan kami itu berpura-pura Akan apa yang sebenarnya kami rasakan Namun, seperti sekolah pada umumnya Di sekolah kami, kami diajarkan teori, pelajaran dan sebagainya Namun, dengan program sekolah ini Kami diajarkan secara langsung Kami diajarkan tanpa ada jarak dan celah Sehingga kami itu nyaman untuk berkomunikasi Untuk men-share pengalaman kami Pengalaman buruk kami Tanpa ada celah dan jarak Kami diajarkan kepercayaan diri kami Jadi, kami juga bisa berpura-pura di sekolah kami Dan inilah pertanyaan saya, Papa Francesco Kenapa masyarakat zaman sekarang itu Mengandung sebuah pandangan Yang sebenarnya jauh berbeda Dari kehidupan yang sesungguhnya Dari kehidupan yang sesungguhnya Terima kasih Sekarang menjawab pertanyaan tadi Sekarang beliau mau menjawab pertanyaan-pertanyaan Pertanyaan seperti yang tadi diutarakan Mengapa masyarakat sekarang memiliki masalah-masalah Yang sebenarnya tidak boleh ada Seperti yang tadi Tadi Ibu ini berbicara dengan sangat bagus Tentang realitas kehidupan Karena yang paling penting adalah Kenyataan hidup yang nyata ini Apa gunanya kita mengalami sesuatu Yang berbeda dari apa yang kita ceritakan kepada Orang-orang lain Terutama kepada anak-anak kita Ada tiga hal Ide Ide Apa yang ada di dalam kepala kita Ide atau pemikiran kita Lalu apa yang kita katakan Lalu apa yang sesungguhnya Yang terjadi atau yang nyata Apa yang ada di benak kita Apa yang kita katakan Dan apa yang kita hidupi secara nyata Dan ketiga hal ini Berjalan bersama-sama Kalau Tidak ada Kesiniambungan Antara apa yang ada di otak Apa yang ada di depan mata Dan apa yang kita lakukan Maka Maka kita dianggap sebagai Penderita Skizofreni Skizofreni adalah orang Yang menderita sebuah penyakit Yang berpikir yang lain Tetapi mengatakan yang lain Seorang yang matang Adalah seorang yang Berpikir Berkata dan bertindak Dalam satu kesatuan Dan mengalami Harmoni Anda tahu apa artinya Harmoni Atau kerugunan Terima kasih Bapak-Bapak Menurut saya Keharmonian itu merupakan Dimana suatu komunitas Itu berjalan secara bersama-sama Tanpa memandang perbedaan mereka Dan mengumpulkan pikiran mereka Secara adil Tanpa melihat Suatu kedudukan sosial yang lebih tinggi Mengumpulkan suara tersebut secara bersama-sama Dan pemikiran tersebut secara bersama-sama Dan menjalankannya juga secara bersama-sama when there is war Is there harmony? Apakah ada peperangan, apakah ada keharmonisan? Dan kekompakan untuk membentuk strategi melawan musuh mereka dan untuk memenangkan peperangan tersebut. Ya, si, c'è una guerra, c'è anche un tipo di armonia dove quelli participanti, quelli che participano nella guerra hanno diciamo una concordia per battere i nemici. C'è una armonia, quello, è vero, una armonia. Anche la pace è un'altra armonia, no? Ya, benar sekali. Jadi, di dalam perdamaian, tentu saja ada keharmonisan. Si, d'accordo? Yes. Bravo. Apakah Anda setuju? Ya. Ya, setuju. Di dalam hidup ini ada empat prinsipi untuk bisa hidup dalam damai dan dalam kerugunan. Yang pertama adalah kenyataan yang melebihi sebuah mimpi atau idea. Kalau hanya membuat ide atau gagasan bisa membimbing atau mengantar kita kepada konflik. La unità è superiore al konflikto. Yang kedua adalah persatuan yang mengatasi konflikto. Terzo principio. Tutto è superiore alla parte. Yang berikut, yang ketiga adalah keseluruhan. Melebihi bagian demi bagian. Quattro. La realtà è superiore all'idea. Yang keempat, ya, kenyataan, realitas, yang melebihi sebuah idea atau pemikiran. E con questi quattro principi, se tu vivi questo principio, tu farai la pace. Sempre la pace. Una pace con tutti. Come tu stesso hai sottolineato. E dile quello. Kalau Anda semua menghidupi empat prinsipi ini, maka Anda akan hidup di dalam perdamaian dan kerugunan, sama seperti yang Anda katakan tadi. Yang sangat mengesankan saya dari Anda adalah Bapak. Anda tadi berbicara dengan hati. E parlare con cuore è una cosa molto umana. Grazie. Dan berbicara dengan hati adalah sesuatu yang sangat indah. Seguh, ya, bagus, hebat. Juga, Brian, bagus. Hebat, Brian. Terima kasih kepada Brian. Thank you, Brian. You have good idea. Saat ini mari kita undang lagi Christine, adik Christine, untuk menyampaikan suara hati dan giving question, memberikan pertanyaan kepada Bapak Suci Paul. berbicara dengan pertanyaan dari Francis. Buenas tardes a todos, Miss Mijores de Sios. Good afternoon, everyone. My name is Christina Octaviani Matondang. On this occasion, I ask permission to express our opinion and representing my friends who are here. Kita semua memiliki banyak masalah. Kita semua memiliki banyak masalah. Mungkin beberapa dari kita mengalami diskriminasi, perbedaan ras, dan agama. Dan hal ini bisa menyebabkan seseorang menderita perundungan. Saya sendiri pernah mengalaminya secara langsung. Saya merasa dipojokkan, dijauhi, tanpa alasan dan tanpa sebab oleh suatu kompok. Di saat momen seperti itu, saya merasa mungkin di luar sana masih banyak orang yang mengalami hal yang sama seperti saya. Di saat kondisi seperti itu, saya merasa terburuk. Saya merasa saya berada di titik yang paling rendah. Saya sedih, saya kecewa, dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan berikutnya. Karena saya merasa pada saat itu, dunia tidak berpihak kepada saya. Namun, itu semua berubah. Mungkin itu memang adalah suatu momen yang buruk. Sekarang, saya melihat dunia dengan berbagai cara yang berbeda. Perbedaan mungkin menimbulkan perpecahan, menimbulkan konflik, dan seringkali berujung pada kehancuran. Ketika kita ingin membawa api semangat persatuan kepada orang-orang, justru kita malah melihat pertikaian agama muncul, dan terutama adanya pembakaran tempat ibadah. Mungkin beberapa dari kita pernah mengalami masalah di dalam keluarga. Namun, di dalam pengalaman sekolah Aiksenas Bineka ini, kita belajar bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang buruk, melainkan keunikan yang indah. Kita belajar di sini untuk menyatukan perbedaan, membangun ikatan persatuan, dan kita belajar memahami bahwa perbedaan itu bukanlah suatu langkah untuk kehancuran, melainkan untuk membawa kita menuju kesatuan. Dan pertanyaan kita adalah, bagaimana cara orang mengejarkan perdamaian di tengah atau di masa-masa konflik dunia meningkat saat ini? Dan bertanya, bagaimana cara orang menjelangkan kemampuan dan kemenangan di negara kemampuan dan kemampuan. Last words, grazie Francesco Grazie Grazie Sei coraggiosa Anda bravi You are brave Thank you for your question La vita Va vissuta nelle differenze Se tutte le cose Fossero uguali Se tutti noi Fossimo uguali Questo sarebbe una noia Hidup ini memang harus penuh dengan berita Itu sebuah kenyataan Bayangkan kalau hidup ini Semuanya serba sama Maka pasti akan membosankan Noi Nelle differenze Si può dare la guerra E si può dare il dialogo Noi dobbiamo sempre scegliere La strada Io sono diverso a questo o a questa Questo paese è diverso a questo o a quella Cosa faccio Faccio il dialogo o faccio la guerra Stare atenti a questo La voglia di avere tutto in mano E quello che fa la guerra Non c'è quella Quella capacità di ascoltare Cambiare idee E camminare insieme E questa è la parola Cambiare insieme Quindi sebenernya Sebenernya Kalau kita ingin mendapatkan Segala sesuatu Istilah kita mungkin kerakusan Ingin mendapatkan Segala sesuatu Itulah sumber peperangan Sumber konflik Tetapi Beliau Santo Padre Bapak Suci Menegangkan Satu kata penting Dalam hal ini adalah Berjalan bersama-sama Cambiare insieme E cosa possiamo Noi Una opzione O facciamo la guerra O ci insultiamo O ci sparliamo Uno dall'altro O Facciamo la politica Della mano tessa Della braccio Dell'amore fraterno E sempre Andare avanti Dialogando Discutendo Ma insieme Lalu sebagai bangsa Kita mau melakukan Apa untuk bangsa Apakah kita mau Mencari konflik Permusuhan Atau kita ingin Berdamai Satu sama lain Lalu kembali lagi Merujuk kepada Apa yang dia katakan Ya tentu saja Saling merangkul Dan Saling mendukung Saling menerima E dalle volte Dobbiamo discutere Fra noi E questo è bello Ma discutere Come fratelli Per portare avanti La strada di pace Kalau ada Permusuhan Atau ada Konflik Kita bicarakan Bersama-sama Kita berdialog Kita berdiskusi Berbicara Untuk mencari Pemecahan Untuk berjalan Bersama-sama Kedepas Berperang Atau Berselisi Saling bertengkar Itu sesuatu Yang Sangat buruk Yang tidak buruk Adalah bahwa Kita saling Bertukar pikiran Saling Berdiskusi Secara Sehat Saling Berbagi Untuk Memecahkan Masalah-masalah Non dimenticati Questo La guerra E' sempre Una sconfitta La guerra Fra noi E' una sconfitta Dan Jangan lupa Satu hal ini Peperangan Adalah Selalu Sebuah Kekalahan Permusuhan Di antara kita Adalah Sebuah Kekalahan Untuk kita Tetapi Berdiskusi Dengan Teman-teman Dengan Sahabat-sahabat Berbicara Bersama-sama Adalah Sesuatu Yang Sangat Indah Ci Fa Cresce Nah Itu Membuat kita Bertumbuh Dan Berkembang Apakah Ada semua Sudah Mengerti Keputangan Grazie Grazie Ate Grazie Ate Que Ate Parato Cosi Bene Sopratutto Grazie Ate Masih Vede Que Tu Sei Un Enseñante Terima Kasi Untuk Mu Untuk Ya Juga Brian Dan Terima Kasi Khususnya Untuk Beliau Ini Dan Sangat Kelihatan Kalau Beliau Ini Adalah Seorang Guru Papa Francisco Pabak Pabak Francisco A Este